Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya perihal tarian sufi Apakah dibenarkan dalam syariat Islam yang demikian Lantas sufi yang seperti apa yang tidak sesuai kaidah Islam Tarian Tari adalah bukan suatu yang terlarang asalkan tidak melanggar syariat Pelanggaran syariat misalnya Menarinya seorang wanita di depan kaum laki-laki dengan lengkok-lengkoknya Atau membuka auratnya Laki perempuan menari di depan kaum laki-laki Kalau seorang wanita menari di depan kaum wanita Dengan tarian-tarian yang Yang tidak menjadi ciri khasnya orang fasek, orang kafir Sebab tarian secara umum pernah ada pada zaman Nabi SAW Bahkan hati yang pernah kita baca di sini Ada orang Habasyah Yang menari tari tradisional di samping masjid Rasulullah Di hari raya Sayyidina Abu Bakar melihat Dari wajah Sayyidina Abu Bakar ingkar Kemudian Rasulullah mengatakan Biarkan Wahai Abu Bakar Karena hari ini adalah hari raya untuk mereka Mereka menari-ari dengan tarian tradisional Kemudian Siti Aisyah penasaran pengen melihat Aku ingin melihat Rasulullah Kalau ingin melihat Rasulullah, lihatlah Raya Aisyah Siti Aisyah melihat dan Rasulullah menutupi badan Siti Aisyah Lalu Siti Aisyah berada di belakang Rasulullah Yang dihujudakan Dan dagunya Siti Aisyah menumpang di bundaknya Rasulullah Dan di keindahan akhlak Nabiya Dan tipiku nampil tipinya Rasulullah SAW Nonton apa? Nonton laki-laki Habasyah yang laki Menari-nari tari tradisional Sehingga tari tradisional itu biasanya ada maknanya Seperti maknanya adalah makna perang Makna ini ada Tapi dengan catatan Kalau kaum pria Boleh melakukan nari-tarian itu Asalkan tidak satu Membuka aurat Yang kedua adalah Menyerupai tariannya orang Fasek Atau orang kafir Yang ketiga adalah Tidak menyerupai tariannya kaum wanita Kalau seorang laki-laki menyerupai kaum wanita Haram Tasyabbuh bin Nisa Ada tari Lombak-lombak tari Ini ada tari yang menunjukkan dia gagah Ini adalah menunjukkan kalau kita juga sehat Ada makna olahraganya juga Tapi bukan tari-tari Laki-laki tari Lenggak-lenggak Nah perempuan itu Dan bagi wanita pun menari Di kalangan kaum wanita Bukan sesuatu yang terlarang Asalkan Tidak di depan kaum pria Kemudian yang sama Bukan ciri khasnya tariannya orang Yahudi Orang Fasek Atau orang kafir Kemudian Tidak membuka aurat Kemudian Tidak di depan kaum Kaum pria Biarpun di dalam pondok Tidak boleh ya Jangan kalau pondok jadi halal semuanya Masa ada seorang penari sudah dewasa Di depan kaum pria Terserah itu dimakna saja tetap tidak boleh Yang adakan biarpun wali kutub juga tidak boleh Apalagi kantor Departemen Agama misalnya tidak boleh tetap Misalnya Kalau ada Ya tidak ada Tari-tari yang perempuan di depan laki-laki dipater Menunjukkan syariatnya lemah Sehingga di kalangan orang mulia wanita itu boleh senang Kita menemukan keluarga-keluarga mulia di negeri Arab sana Ditutup Tertutup Tidak ada laki Tukang sotengnya Tidak ada tukang di soteng Soteng tidak boleh dikeluarkan Perempuan nari sebebasnya Untuk sehat Untuk ini dan sebagainya Tapi nari yang dibawa dengan ciri khasnya seorang muslimah Bukan suatu langkah-langkah Ini adalah tarian Sekarang bagaimana tarian dibaringin dengan fikir Bukan nari dengan berfikir Akan tapi Bukan 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 zikir Dengan menari Bukan zikir dengan menari Akan tapi Dimaknai bahwasannya Di dalam menari pun Orang jangan lupa zikir kepada Allah SWT Sehingga ada Torekoh tijani yang misalnya Dengan lompatan-lompatan Loh Siapa yang melarang? Loh saya memangnya kok Daripada Satu Dua Satu 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 Yang rugilah Makanya Rahimallah Guru kami Alhamdulillah Amin Ahmad Baru Punya Ide Jadi Kalau Riau Tau La Ilaha 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 Allah Allah Enak Bikir Satu Dua Satu Dua Ayo Guru Olahraga Dibu Baya Satu Dua Satu enggak ada pahalannya satu dua itu jadi ini membiasakan fikir bukan sesuatu terlarang, cuma sekarang karena anak muda itu bid'ah dan sebagainya sekarang orang habasah lagi benari enaknya ngomong apa? kalau omongan itu akan dihisap oleh Allah ngomong jelek, juga enggak boleh ya kan? ngomong jelek itu enggak boleh memangnya, oh fikir enggak boleh dalam keadaan kamu narik dari, fikir enggak boleh oh kalau fikir enggak boleh berarti saya harus ngomong jorok enggak kan? tetap dihancurkan ada itungannya di hadapan Allah dan ada hukumannya kecuali fikir kepada Allah dan ya kalimat ngomong syair yang indah menyanjung Rasulullah ngajak berjuang boleh, sambil nari-nari tapi ingat catatan menari tadi semacam itu baik, kemudian kalau tidak kukul irkaum sufi sufi sama, tidak kukul irkaum sufi atau tidak kenal dunia atau sungguh itu hukum dalam menari menari baik, selesai masalah ini kemudian masalah sufi sufi adalah hak sufi adalah ilmu membersihkan hati cuman kadang ini telah di ada dua kutub penjahat dalam dunia tasawuf itu adalah orang yang ingkar tasawuf lalu menuduh para ahli tasawuf itu adalah pelaku kejahatan akidah kesesatan beribadah dan seterusnya ini adalah penjahat juga tasawuf adalah ilmu membersihkan hati contohnya Imam Kusyiri, Imam Ghuzali, Imam Haddad rahimahullah ta'ala tapi sisi lain ada penjahat tasawuf adalah orang yang pakai baju tasawuf ini lebih barang lagi tapi tidak pakai ilmu syariat dan sebagainya paling melanggar syariatnya gayanya si tasawuf tasawuf palsu itu cerita tasawuf adalah pohon yang rindang pohon kejayaan pohon kemuliaan pohon keselamatan itu adalah dunia tasawuf ilmu membersihkan hati ada masalah istilah boleh saja istilah taskiatun nufus tadhirul kulub dan sebagainya tidak perlu kita mendebatkan masalah istilah ilmu tasawuf maknanya adalah ilmu membersihkan hati ilmu membersihkan hati bagaimana kita tidak dengki bagaimana tidak dendam itu ilmu tasawuf ilmu taskiatun nufus tapi kami menyeru kepada semuanya untuk tetap menggunakan kalimat tasawuf tidak usah berubah dengan kalimat raka'ik tidak berubah dengan kalimat kiasi taskiatun nufus atau tadhirul kulub biarpun pakai istilah raka'ik atau kiasi taskiatun nufus tadhirul kulub juga boleh kenapa kita mempertahankan istilah tasawuf kenapa istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa agar jangan sampai orang-orang terjahat tasawuf terjahat yang menuduh tasawuf ini di saat mereka selalu menghantem tasawuf menghantem tasawuf lalu kita tidak menyebut istilah tasawuf sehingga pada giliran generasi-generasi selesnya generasi kita setelah kita akannya membenci istilah tasawuf itu sendiri sehingga di saat menemukan gurunya mbahnya sufi-sufi lalu dibenci sufi padahal coba ini adalah tantangan buat mereka yang mencaci tasawuf hei anda yang membenci tasawuf cari satu sanat ilmumu kepada rasulullah tanpa melewati ahli tasawuf ayo ilmumu cari cari semuanya ini dan ia omongan direkam ini ilmu sanat ilmu dari ilmu hadith atau ilmu apapun ilmu fikir cari sanat menyambung sampai kepada imam syafi'i kalau anda syafi'i imam malik imam ahmad kalau anda hambali imam abu'adih kalau anda sampai dan seterusnya tanpa melewati seorang sufi ayo cari yang kedua masalah akidah asyariyah dan maturidiyah hei orang yang benci kepada akidah asyariyah kita ini asyari ahli sunnah wajah ma'asyariyah kalau anda masih rewel dengan urusan asyariyah coba jujur sekarang kalau anda punya sama ilmu dari guru guru-gurumu laca sebut guru-gurumu sampai kepada rasulullah kalau tidak melewati seorang asyari atau maturidi tidak ada pasti melewati ini kan penyakit dan yang paling membahayakan di sini loh ahli tasawuf yang ngaco ini jadi ini benalu benalu terpangkas itu dalam disiplin ilmu selalu aja penjahatnya dalam ilmu hadis hadis itu kan ilmu menukil ilmunya rasulullah hadis tapi ada penjahat ilmu hadis siapa mereka kezab pendusta dalam ilmu hadis membuat hadis yang di masuk kita pangkas ini mereka bahasan berat ada masalah idiah tasawuf itu masalah istilah istilah saja istilah dan memang tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW tidak pernah disebut kalimat tasawuf pada zaman Nabi SAW agak istilah yang datang setelahnya itu seperti istilah ilmu nahu ilmu sorab ilmu akidah Nabi sebelah menyebut ilmu akidah dan Nabi juga tidak pernah menyebut ilmu tawahid yang ada adalah ilmu iman tapi lihat orang membidahkan istilah tasawuf dia juga pakai ilmu akidah mana Nabi menyebutkan ilmu akidah mana Nabi pernah menyebut ilmu ilmu fiqih tidak pernah Nabi menyebut itu semuanya tapi ternyata ada yang namanya istilah ada pun makna tasawuf sendiri ada ulama berbeda pendapat masalah lafad tasawuf itu ada yang mengatakan lafad tasawuf diambil dari kata suffah, suffah itu adalah rumah darurat apa, perkemahan darurat yang dibangun oleh Rasulullah untuk orang-orang yang dekat kepada Allah orang fakir, namanya ashabu suffah di samping masjidnya Rasulullah, sehingga beliau adalah orang yang sangat dengan Nabi dan imamnya adalah orang yang paling besar muncul, imam Abu Hurairah ashabu suffah, dari kata suff suffih ashabu suffah, ada yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata so-ffih, so-ffih sofi itu adalah bersih ahli tasawuf orang yang biasa membersiikan hatinya ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata suff, suffin adalah wall, wall itu adalah kain kasar karena ahli tasawuf adalah tidak senang dengan kemewahan baju dan sebagainya cukup dengan sederhana kain, kain kasar jadi mangga menunjukkan ahli tasawuf adalah dengan kesederhanaannya, ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata Sof yang pertama Sof Sof Jadi Ahli Tassouf itu orang yang gemar Menduduki Sof yang pertama Ini yang kelima ada maafkan Ahli Tassouf diambil dari kata Yunani Sof pos artinya hikmah Sebab Ahli Tassouf itu adalah orang yang ahli dalam hikmah Ini adalah dari lima hal ini Lima makna yang diambil oleh Para ulama ini semua mengenak Tujuannya adalah membersihkan hati Barisan pertama dan sebagai Intinya bahwa Ilmu Tassouf Ilmu membersihkan hati Baik selesai Ilmu Tassouf Awas-awas Jika Anda mendengar orang yang membenci Tassouf Itu adalah penjahat Tassouf Biasanya ini sebetulnya kutub ekstrim Kita Tassouf syari'i Makanya Guru Toreko harus ngerti Tassouf Ngerti syariat Ini jadi masalah juga di dalam kalangan kita sendiri Yang Ahli Tassouf ini Guru Toreko gak ngerti ilmu Gak pernah ngaji Dulu rangreng pakai motor Main sana main sini Gak pernah ngaji Bapaknya mati langsung dikerubuti Pakai sorban begitu Laa ila Allah Guru Toreko Dari mana itu Gak ngerti syariat Guru Toreko Ini menjahat Menjahat Tassouf Merugikan ini Seorang Sufi Harus alim Ngerti furui syari'ati Ngerti usuan syariat baik Intinya Tassouf adalah had Maka jangan sampai Kita kebawa kepada orang yang anti Tassouf Dikasakan Tassouf seperti afiun Tassouf adalah penjahat masyarakat Tassouf sesat Makanya kami tidak ragu mengatakan Saya ingin ikuti Jejaknya Ahli Tassouf Maka kami tidak pernah merasa ragu mengatakan Aku adalah seorang Muslim Dalam diskusi Yang Ahli Sunnah wal Jamaah Yang Asyari Sufi berbat Lima ini harus Anda harus berani ngomong Saya adalah Muslim Gak cukup orang untuk menganggap diri Maka itu Islam Islam Ahli Sunnah Sebab selain ini adalah sesat Ahli Sunnah Banyak Ahli Sunnah palsu ini Yang punya radio-radio Ahli Sunnah Tivis Ahli Sunnah palsu Suka mencaci magi Gak harus Ahli Sunnah Wajah Asyari'ah Atau Maturidiyah Setelah itu lihat Ada ngaku Ikut Abu Asyari'ah Tapi dia jauh dari Juni'at Tassouf Yang keempat adalah Sufi Saya Sufi Yang kelima adalah bermadhab Apakah madhab? Empat Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali Ini adalah pembahasan masalah Tassouf Kutub eksternal Orang yang membencih Tassouf Ini sebabnya ada Kejahatan yang dilakukan Oleh orang yang Orang yang Tidak punya ilmu Pakai gelar Tassouf Ini sebenarnya perang Antara ekstrim kanan Ekstrim kini Penjahat Tassouf Ada dua Pembunci Tassouf Ada orang yang ngaku Tassouf Gak ngajarkan tahajutan Begadang sampai pagi Solat subuhnya hilang Tassoufnya gimana? Ngajarin macam-macam Ibadahnya aneh-aneh Gak pernah belajar syariat Tak banyak jadi mursid Kuru Torekoh Segala macam Ini menjahat-menjahat Tassouf Yang merugikan dunia Tassouf sendiri Sehingga Tassouf menjadi dimusuhi oleh orang Jadi mereka Memusuhi ahli Tassouf palsu ini Akhirnya kita juga kena Tapi ingat Tassouf adalah hak Lihat Imam Qusyairi Dengan risalah Qusyairi Hanya Imam Hadid dengan buku-bukunya Sangat syari Bahkan Imam Hadid Memwanti-wanti akar Jangan membaca Tassouf-Tassouf palsu Yang mengerikan Jangan membaca Tassouf-Tassouf yang Seperti sekarang Jangan dibaca buku itu Membahayakan Jangan baca buku ini Jangan baca buku ini Yang membahatkan wanti-wanti Baik insyaAllah Dan Tariqoh itu adalah Tassouf Sufi Baik insyaAllah Semoga Allah menggolongkan kita Sebagai ahli Islam yang sesungguhnya Ahli imannya sesungguhnya Ahli sunnah Ash'ariyah Sufiah Dan bermathab Wallahu aklam bisawab Selamat menikmati